Budayaan Kejoko Modinger Kejoko Modinger merupakan salah satu peninggalan Mesolitikum yang artinya sampah dapur yang banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatra dalam kaitannya dengan budaya manusia Kejoko Modinger merupakan tumpukan timbunan kulisiput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatra Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan Dengan Kejoko Modinger ini dapat memberi informasi bahwa manusia purbaza men Mesolitikum umumnya bertempat tinggal di tepi pantai Peninggalan Joko Modinger Kapak Genggam Kapak jenis pebel ini terbuat dari batu kali yang pecah Sisi luarnya dibiarkan begitu saja dan sisi bagian dalam dikerjakan sesuai dengan keperluannya Pipisan Di samping kapak jenis pebel juga ditemukan jenis kapak pendek dan jenis batu pipisan Di Jawa, batu pipisan ini umurnya untuk menumbuk dan menghaluskan jamu fungsi Joko Modinger pada zaman Mesolitikum sebagai tempat pembuangan akhir dan seba memberi makanan hewan dari sisa makanan yang telah dibuang dan sebagai saran hari tua Kebudayaan Abri Sosroj Kebudayaan Abri Sosroj merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua Hal ini mengindikasikan bahwa manusia perubah pendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua Kebudayaan Abri Sosroj ini banyak ditemukan misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti Lamoncong Pola hunian kebudayaan Abri Sosroj Pola hunian atau kehidupan Abri Sosroj adalah semi nomaden atau menetap agak lama akan tetapi nanti berpindah lagi Hal itu dilakukan oleh manusia perubah agar mereka mendapatkan makanan Hal ini berkaitan dengan banyak tidaknya makanan yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka sehingga jika makanan habis maka mereka akan pindah Hasil kebudayaan Abri Sosroj Panah, alat serpi-serpi, batu asahan, tulang tanduk rusak, dan kapak Sumatera Terima kasih